Baik, kita sebagai manusia yang berakal sehat dan berakal budi, sebagai seorang kesatria, jika ingin mengajukan permohonan maaf, yang ikhlas, maaf ya maaf, mengakui kesalahan, bukannya maaf tapi ada syarat atau ada tapinya. Ya tentu ini kita bertanya-tanya, ini hanya formalitas atau memang hanya untuk mengambil simpati, tapi saya rasa juga tidak, karena tidak akan mendapatkan simpati jika permintaan maafnya seperti itu, Mas. Bagian mana dari permintaan maaf dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang dinilai tidak tulus, tidak ikhlas? Ya, jika mengakui kesalahannya dan meminta maaf, baik saya mengakui kesalahan saya telah membunuh Joshua, kami menyatakan penyesalan, tapi kalau ini kan enggak. Kami meminta maaf, tapi memang karena anak ibu dan bapak yang membuat saya marah, nah itu bagaimana kita semua bisa menilai permohonan maaf seperti itu, kategori maafnya kayak gimana, menurut kami itu kurang pantas sebetulnya.